Hai Sobat Berkebun, apakah saat ini Anda sedang berkebun durian atau sekedar menanam di halaman rumah? Salah satu hal yang perlu Anda ketahui dalam merawat tanaman durian adalah pruning. Dan bagaimanakah cara pruning durian tersebut? Pada video kali ini kami akan membahas lengkap terkait bagaimanakah cara pruning tanaman durian. Untuk pohon durian sendiri memang tajuknya meruncing. Karakter dahan bisa dibilang mengejar matahari karena pohon durian membutuhkan banyak cahaya matahari dan membutuhkan sirkulasi udara yang lebih luas. Program pruning atau pemangkasan dahan dan ranting seperti yang kita lakukan pada tanaman memang bertujuan untuk memaksimalkan tanaman saat berbuah. Untuk pemangkasan pada tanaman durian ini metodenya berbeda dengan tanaman-tanaman lain. Pada tanaman buah pada umumnya kita memangkas ranting yang menjalar. Dahan yang tidak bercabang dan beberapa pucuk tanaman agar setelah dipangkas nantinya tumbuh cabang baru sehingga tajuk tanaman lebih rimbun. Semakin rimbun dan banyak cabang tentunya berpeluang menghasilkan banyak buah. Hal ini tidak berlaku pada tanaman durian. Salah satu syarat utama durian berbuah apabila batang utama tempat munculnya buah terpapar panas matahari sebanyak minimal 8 jam dalam sehari secara terus menerus sekurang-kurangnya selama 4 bulan. Untuk pohon durian yang seperti ini, rimbun dan subur, banyak daun dengan dahan yang banyak seperti ini menyebabkan cahaya matahari tidak dapat menembus masuk sampai ke pokok utama. Kondisi seperti ini yang menyebabkan durian sulit berbuah. Ini harus kita pruning. Beberapa dahan yang terlalu rapat akan kita kurangi. Jika kita tidak mengurangi dahan ini, nanti beberapa dahan yang kecil dan ternaung lama-lama akan mengering dengan sendirinya. Terima kasih telah menonton! Lubang-lubang seperti ini bekas dahan yang mengering, patah dan jatuh dengan sendirinya. Meninggalkan bekas, tapi masih aman untuk tanaman durian seukuran ini. Nantinya bekas dahan ini masih bisa pulih. Seperti ini, dan ini layu dan kering. Kita bisa lihat, dan ini ada yang besar dan ada yang kecil. Kita potong yang ini yang kecil. Sementara di bagian sana, itu ada ranting kecil. Kita membiarkan dahan tersebut karena ruang di sana kosong. Jadi kita biarkan dahan ini mengisi ruang di situ. Terima kasih telah menonton! Yang kita potong lagi, yang sebelah sini. Meskipun dahannya agak besar, tapi dua dahan ini beda dengan yang ini. Terlalu dekat dan berhimpitan. Bisa kita lihat ranting-ranting yang di bagian ujung saling berebut ruang. Untuk memotong dahan yang sudah terlanjur besar, kita beri jarak sekitar 20-25 cm. Pemangkasan jangan terlalu dekat dengan batang pokok. Kita sisakan 25 cm. Ini supaya sisa ini keringnya berlahan. Dan meminimalkan bekas biar tidak menjadi lubang. Setelah kita kurangi beberapa dahan, dari bawah sini sampai atas, beberapa sudah kita potong. Percabangan terlihat longgar. Tujuannya agar panas matahari dapat masuk sampai ke pokok batang utama. Panas matahari dan udara panas yang masuk ke dalam sini ini, yang dapat merangsang pembelahan sel kulit batang dan mempermudah calon bunga keluar. Jika belum waktunya berbunga, yang keluar berupa tunas-tunas air. Itu juga harus dibersihkan. Dipotong kalau tumbuh tunas air. Pemangkasan atau pruning durian ini sebaiknya dilakukan sejak tanaman masih kecil, dilakukan secara rutin setiap tahun. Sejak pohon masih seukuran ini, ini usianya kurang dari 3 tahun. Kita lakukan penjarangan dahan. Pangkas yang terlalu rapat dan tinggalkan yang bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, tampak lebih ramping. Pokok utama terlihat dengan jelas. Untuk pipit ukuran ini juga bisa dilakukan penjarangan, agar ranting-ranting yang bagus bisa tumbuh lebih optimal. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!